Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat rohid muslim story yang dimuliakan Allah Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin ya rabbal alamin Setelah ia selesai berdoa Tiba-tiba saja ada seorang penunggang kuda datang Orang ini memiliki postur yang sangat gagah Dengan membawa sebuah senjata berupa tombak yang ia letakkan di antara kedua telinga kudanya Orang ini berlari dari kejauhan Seolah-olah ia siap untuk membunuh lawannya tanpa ragu Ada sebuah kisah yang menarik Cerita tentang seorang hamba saleh Yang ditolong Allah SWT melalui perantara malaikatnya Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunia Yang bercerita tentang sahabat ansur yang bernama Abu Mu'alaf Nah, Abu Mu'alaf ini di peristiwa ini Diselamatkan oleh malaikat dari percobaan pembunuhannya Bagaimana kisahnya? Untuk itu kita akan membahas tentang kisah malaikat turun tangan Membelas seorang ahli ibadah Seperti disebutkan di awal tadi Orang ini bernama Abu Mu'alaf Abu Mu'alaf ini sobat-sobat Kesehariannya bekerja sebagai pedagang Selain itu Ia merupakan ahli ibadah Dan hidupnya jauh dari kemaksiatan Hidupnya hanya tergantung pada Allah SWT Sang zat pemilik segala sesuatu Abu Mu'alaf menjalankan bisnis dagangnya dengan modal sendiri Dan ada juga beberapa investor yang menginvestasikan uangnya kepada Abu Mu'alaf Karena ia merupakan orang yang jujur dan bekerja keras Maka investor pun tak pikir panjang jika mereka ingin menanam sejumlah investasi kepada Abu Mu'alaf Kebiasaan orang-orang pada saat itu Jika mereka bekerja sebagai pedagang Biasanya mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk membeli barang dagangannya Dan kemudian Barang itu dibawa pulang Untuk kemudian dijual di pasar-pasar di sekitaran rumah mereka Pada suatu hari Abu Mu'alaf ketika itu sedang melakukan perjalanan dagang yang cukup jauh Ia membawa barang-barang dagangannya Dan sejumlah uang dalam jumlah yang banyak Singkat cerita Abu Mu'alaf tiba di suatu tempat yang luas dan sepi Ketika itu memang terkenal Tempat ini merupakan tempat yang sering terjadi perampokan Abu Mu'alaf mengetahui akan kabar itu Tapi memang mau tidak mau Ia harus melewati tempat ini Untuk sampai di tempat yang ia tuju Artinya Tak ada jalan lain harus melewati tempat ini Maka ia pun pasrahkan semuanya kepada Allah SWT Ia pun berjalan melintasi tempat yang rawan perampokan ini Dan benar saja Dari kejauhan Abu Mu'alaf melihat sekawanan perampok yang tengah berjalan menuju ke arahnya Abu Mu'alaf pun tetap mengambil sikap tenang Sambil bermunajat kepada Allah SWT Agar tetap selamat dari mereka Dan Abu Mu'alaf berencana Jika saja mereka ini hendak merampoknya Maka ia akan menyerahkan harta yang ia bawa Agar nyawanya bisa selamat Sobat-sobat kusiman Setelah kawanan perampok ini telah berada di depan Abu Mu'alaf Perampok ini berkata dengan nada yang tegas Serahkan seluruh hartamu Setelah itu Aku akan membunuhmu Abu Mu'alaf terkejut mendengarnya Perampok ini rupanya tak hanya menginginkan hartanya saja Dan tetapi mereka juga ingin membunuhnya Padahal jika mereka ingin harta Abu Mu'alaf akan memberikannya Begitulah seperti rencananya Kemudian Abu Mu'alaf berkata kepada mereka Jika kalian ingin hartaku Maka ambillah semuanya yang kubawa ini Tapi apa untungnya untuk kalian Jika kalian membunuhku Maka seorang perampok berkata Tidak Setelah kuambil hartamu Maka kami akan tetap membunuhmu Lalu Abu Mu'alaf terdiam dan berpikir Mungkin inilah waktu di mana ajalnya akan datang Ia pun tetap pasrah kepada Allah SWT Dan ia berkata sebuah permintaan kepada para perampok ini Maaf Tuhan Sebelum kalian membunuhku Berikan kesempatan kepadaku untuk sholat empat rokaat Untuk yang terakhir kalinya Maka perampok itu pun berkata Baiklah silahkan lakukan sesukamu Lalu Abu Mu'alaf mengambil air wudhu Dan ia mulai melaksanakan sholat empat rokaatnya Setelah itu Perampok sambil memindahkan harta yang dibawa Abu Mu'alaf ke kuda-kuda para si perampok Sahabat rohid muslim story yang dimuliakan Allah Abu Mu'alaf sangat khusus ketika melakukan sholat ini Di sujud yang terakhir Ia berdoa kepada Allah SWT Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Ya Allah yang memiliki mahligai yang mulia Wahai zat yang bisa membuat apa saja yang dikehendaki Hamba memohon kepadamu Atas kemuliaanmu yang tiada bisa dipisahkan Dan dengan cahayamu yang menerangi segala singgah sanamu Lindungilah hamba dari perampok ini Ya Allah Maha penolong tolonglah hamba Ketika itu sobat-sobat Abu Mu'alaf mengulang-ulang doanya Ya Allah yang maha penolong Tolonglah hamba Itu ia ulang secara tiga kali kata-kata ini Setelah ia selesai berdoa Tiba-tiba saja ada seorang penunggang kuda datang Orang ini memiliki postur yang sangat gagah Dengan membawa sebuah senjata berupa tombak Yang ia letakkan di antara kedua telinga kudanya Orang ini berlari dari kejauhan Seolah-olah ia siap untuk membunuh lawannya tanpa ragu Ketika orang ini sudah dekat Tanpa berkata apapun Ia langsung membunuh seluruh perampok dengan ganasnya Ia tusuk semua dengan tombaknya Sampai dipastikan semuanya mati Abu Mu'alaf yang menyaksikan kejadian ini Sambil sujud karena habis selesai sholat Kaget melihat peristiwa ini Ia takjub Ada orang yang datang entah dari mana Dan ia datang sendirian dengan kudanya Bisa menghabisi kawanan perampok segitu banyaknya Dan bahkan Ia lakukan dengan mudah Tanpa terluka sedikitpun di badannya Lalu pria berkuda ini mendekati Abu Mu'alaf dan berkata Berdirilah Kemudian Abu Mu'alaf berdiri dari duduknya dan berkata Siapakah anda Tuhan? Kemudian orang ini berkata Aku adalah malaikat penghuni langit keempat Aku mendengar doamu yang pertama di pintu-pintu langit Kemudian ku dengar lagi doamu yang kedua Dan ketika itu ku dengar derap langkah penghuni langit Lalu aku dengar doamu yang ketiga Dan doa ini adalah doa orang yang berada dalam keadaan bahaya Lalu aku memohon kepada Allah SWT Agar mengutusku untuk membunuh perampok ini dan menyelamatkan dirimu Setelah perkataan pria ini Pria pendengang kuda pun langsung pergi dan menghilang di kejauhan Abu Mu'alaf pun selamat dari kematiannya Karena selalu bergantung kepada Allah SWT Zat pemilik segala kekuatan Akhirnya Tidak ada yang Allah sisakan seorang pun dari perampok ini Kecuali Allah SWT binasakan Wallahu'alam biso'ab Jadi itulah kisah tentang malaikat turun tangan Membelas orang ahli ibadah Baiklah semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran dan manfaat untuk kita semua Sampai jumpa di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati